Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di channel saya dan selamat menonton pada kesempatan kali ini saya akan membahas tutorial mengenai cara membuat website penjualan properti namun sebelum kita masuk pada tutorialnya silahkan kawan-kawan subscribe channel ini agar kawan-kawan mendapatkan notifikasi pada video-video baru yang telah saya upload ada pun caranya disini silahkan kawan-kawan mendownload project yang sudah tersedia aplikasi penjualan properti berbasis web nanti saya akan sediakan linknya di deskripsi sehingga disini kawan-kawan juga bisa mendownloadnya caranya kawan-kawan tinggal klik download saja disini kemudian kawan-kawan klik download anyway oke ini sekarang dalam proses mendownload projectnya silahkan kawan-kawan tunggu sampai selesai oke ini sudah selesai kemudian setelah itu disini silahkan kawan-kawan kari kanan lalu kawan-kawan klik tampil ke dalam folder lalu setelah itu disini kawan-kawan silahkan cut projectnya ini lalu kawan-kawan masuk di localist c kemudian masuk ke sam kemudian masuk ke htdocs lalu kawan-kawan pas di sini kemudian setelah itu disini silahkan kawan-kawan klik kanan lalu disini kawan-kawan klik extra care kemudian kawan-kawan silahkan masukkan database nya ini ke dalam folder epbss lalu setelah itu disini silahkan kawan-kawan nyalakan sum control panel kawan-kawan apa cdnw skl kawan-kawan silahkan di start sehingga hijau seperti ini lalu setelah itu disini silahkan kawan-kawan masuk lagi di web browser kawan-kawan kemudian silahkan kawan-kawan ketikan disini localhost garing phpmyadmin lalu kawan-kawan silahkan enter lalu setelah itu disini silahkan kawan-kawan klik baru kemudian silahkan kawan-kawan ketikan nama basis datanya yaitu epbss kemudian setelah itu disini silahkan kawan-kawan klik buat oke disini untuk nama database nya sudah berhasil dibuat lalu setelah itu disini silahkan kawan-kawan import caranya klik import disini kemudian fill file lalu silahkan kawan-kawan masuk ke folder database kemudian silahkan kawan-kawan klik database epbss.skl lalu setelah itu disini silahkan kawan-kawan scroll dan kawan-kawan klik kirim disini saya telah berhasil mengupload semua database nya kemudian silahkan kawan-kawan klik lagi tab baru lalu setelah itu disini silahkan kawan-kawan ketikan logah lohost kemudian kawan-kawan silahkan seret ke folder epbss kemudian di akhirnya dengan tanda garing seperti ini kemudian setelah itu disini silahkan kawan-kawan enter oke kawan-kawan jadi seperti ini untuk tampilan website penjualan property disini ada home disini ada gallery kemudian disini ada about kemudian kontak seperti ini kemudian untuk cara loginnya silahkan kawan-kawan klik login disini login untuk menggunakan fitur secara penuh jadi untuk loginnya ini menggunakan email dan password kalau kawan-kawan belum punya akun silahkan kawan-kawan klik disini registrasi sekarang kemudian silahkan kawan-kawan ketikan nama kawan-kawan disini saya akan ketikan nama ayar kemudian email ini saya akan copy kemudian nomor telepon kemudian passwordnya disini saya akan kasih password 1234 kemudian kawan-kawan silahkan klik daftar localhost menyatakan berhasil melakukan proses registrasi kawan-kawan silahkan klik ok dan disini silahkan kawan-kawan login dengan menggunakan email yang sudah kawan-kawan daftar tadi kemudian kawan-kawan masukkan password kawan-kawan 1234 ini password saya kemudian kawan-kawan silahkan klik login sehingga disini saya telah masuk di dashboard ya seperti ini disini ada Ruko Mewa Tunjung Home Testing Kotek Blatter jadi disini saya telah masuk disini ada manajemen ada informasi property kemudian disini ada edit informasi property kemudian hapus informasi property ini adalah kawan saya seperti ini oke jadi seperti ini untuk website penjualan property demikianlah tutorial cara membuat website penjualan property semoga bermanfaat saya wassalamualaikum sampai jumpa pada video berikutnya selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih.